hai oke sahabat rizwanji channel dimanapun sahabat berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi pada kesempatan siang hari ini sahabat saya akan menginformasikan lagi terkait rumput otot yang saya tanam sahabat ya ini umurnya sekarang sudah tiga mingguan setelah tanam dari bibit sahabat ya bibitnya itu ada yang dari setek ada yang dari satu loncor full satu batang sahabat ya ada daunnya juga terus ada bibit yang daunnya saya potong ada juga bibit yang bawah sahabat bagian bawah atau bagian bonggolnya sahabat jadi bibit di rumput otot yang saya tanam ini atau yang saya tanam di pekarangan ini sahabat ya itu ada lima metode penerapan penanaman sahabat ya sehingga didapatkan hasil yang berbeda pula sahabat dan sebelum saya mereviewnya untuk sahabat buat sahabat yang kebetulan mengeklik video ini dan belum subscribe silahkan bisa di subscribe dulu channel ini dan jangan lupa untuk selalu menyalakan loncengnya sahabat supaya saat channel ini mengupload video sahabat adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasi video tersebut sahabat Oke untuk rumput otot yang saya tanam ini di usia atau di umur tiga minggu ini banyak sekali tumbuh tunas yang cukup rimbun sahabat ya nah ini salah satu diantara dari sekian banyak rumput yang bertunas yang saya tanam sahabat jadi kondisinya disini untuk daunnya cukup hijau cukup lebat dan cukup rimbun juga sahabat ya Nah seperti ini karena kemarin malam habis turun hujan sahabat ya sehingga membuat apa itu air itu masuk di pekarangan sahabat ya Nah seperti itu disana saya menanam rumput pakcong itu sahabat yang umurnya kurang lebih baru tiga harian atau empat hari sahabat ya Nah seperti itu rumput ini banyak sekali saya temukan ada lubang-lubangnya sahabat ya di sekitaran sini di sekitaran bedingannya sahabat ya Nah jadi seperti ini akan saya tunjukkan sahabat Nah seperti ini sahabat ya itu lubangnya yang situ juga ada lubang-lubang ini adalah lubang-lubang dari kepiting sawah sahabat Nah seperti ini sahabat ya Hai jadi disini cukup banyak sekali untuk lubang-lubang yang seperti itu sahabat sehingga membuat rumput ini ya seperti yang itu contohnya paling ujung itu untuk tunasnya itu hampir habis jadi untuk tunas-tunas yang masih muda atau baru keluar baru nongol itu sahabat ya seperti ini kecil-kecil seperti ini itu habis dimakan oleh kepiting sawah sahabat Nah jadi seperti ini sahabat ya yang ini saya menanamnya dari bibit yang daunnya saya pangkas sahabat jadi kondisinya seperti ini cukup ribun juga untuk pertumbuhannya dan sekarang untuk bibitnya ini banyak yang dimakan oleh kepiting sawah sahabat ini bekas-bekasnya sahabat ya yang ada di bawah dan untuk rumput ini sendiri setelah habis kehujanan semalaman sahabat ya untuk tunasnya itu malah lebih cepat tumbuh sahabat Nah jadi seperti ini sahabat ya kemarin itu sebelum hujan turun itu baru segini sahabat baru segini sahabat ya Nah jadi baru segini setelah semalam hujan luwama banget dan deras sekali sahabat ya jadi rumput ini perkembangannya cukup cepat sekali sahabat di usia atau di umur tiga mingguan ini sahabat jadi kalau kita lihat dari samping ini rumput ini seperti rumput yang sudah kita tanam berumur satu bulan setengah sahabat jadi ada yang panjang sahabat ya terus ada yang pendek juga yang sebelah sana itu saya tanam dari setek batang kemudian yang dari situ dari sana ke situ sahabat ya Nah itu itu saya tanam dari ruas batang yang diatasnya masih ada batang yang masih lunak sahabat ya sehingga untuk tumbuhnya tunas itu berada diatas seperti itu sahabat Nah jadi seperti ini sahabat ya untuk cuaca siang ini cuacanya agak sedikit mendung sahabat ya karena mungkin semalam habis turun hujan yang lama sahabat sehingga membuat awannya itu masih nah ini krimis sahabat ini situasi dalam posisi krimis sahabat ya Oke kita sambil jalan-jalan sambil melihat rumput ototnya sahabat Nah jadi seperti ini sahabat bisa dipastikan bahwa rumput otot ini sangat menyerap air sekali sahabat ya mungkin ada yang bertanya kok emas bisa tahu kalau rumput ini sangat menyukai air jadi seperti ini sahabat apabila kita menanam tanaman sahabat ya dan saat tanaman itu setelah kehujanan ataupun tergenang air lalu tanaman tersebut malah tumbuh dengan suburnya sahabat ya jadi tanaman tersebut sudah pasti lama tidak terkena air atau bahkan tanaman tersebut sangat menyerap air sekali sahabat ya sehingga untuk pertumbuhannya sangat cepat sekali dan ini adalah rumput otot yang habis kehujanan sahabat ya jadi untuk kondisi di saat ini cukup air sahabat ya bahkan air mengenang di sela-sela bedengannya sahabat Jadi tentu saja rumput ini cukup menyerap air sekali sahabat ya sehingga untuk daunnya bisa hijau dan bisa lebar Kemudian untuk tunasnya bisa semakin bertambah subur sahabat Jadi untuk review rumput odot di umur 3 minggu ini sampai disini sahabat ya Apabila sahabat menyukai video ini jangan lupa di like Dan jika sahabat ingin bertanya silahkan ditulis di kolom komentar Dan apabila sahabat belum subscribe channel ini silahkan bisa di subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa untuk selalu menyalakan loncengnya sahabat Supaya saat channel ini memupload video sahabat adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rizwanji Channel